Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 23 Januari 2023 dalam pekan biasa ketiga tahun A. Bacaan dibawakan oleh Theresia Siska Chandra, Masmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan Renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Kau beri kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaanmu. Kami mohon, utuslah roh kudus untuk membimbing dan menuntun kami agar kami tidak jatuh ke dalam dosa yang sama dan menjaga agar apa yang kami pikirkan, kami ucapkan, dan kami lakukan hari ini sungguh berkenan kepadamu dan mampu membuatmu tersenyum. Demi Kristus Putramu, terang hidup kami. Amin. Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani Ibrani bab 9 ayat 15 ayat 24 sampai dengan 28 Saudara-saudara, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru supaya mereka yang telah dipanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus bukan yang buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata, pada zaman akhir ini, ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja menghapuskan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Sabda Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. yang diklaim terbesar sepanjang sejarah. Bertajuk SatanCon 2023, pertemuan itu akan dikelar di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat dalam rangka hari jadi TST ke-10 pada 28 hingga 30 April mendatang. TST mengklaim memiliki 2.500 anggota di kota itu. Konon para tanda kutip pemuja setan kebanyakan bukanlah tanda kutip penyembah setan. Mereka adalah ateis dan menempatkan individu sebagai pusat alam semesta atau I-TACE. TST mendeklarasikan aborsi yang menurut mereka merupakan hak religius yang fundamental dan menegaskan bahwa semua hukum yang melarang praktek aborsi sangat mendiskriminasi anggotanya. Di Kapitol, Oklahoma, TST mengajukan petisi untuk bisa memiliki patung Bapomet yang besar, sebuah simbol setan berkembala kambing. Ibu Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan yang dikasih alah Bapak, gereja Katolik memandang setan lebih dari sebuah kekuatan, yakni kekuatan yang jahat. Dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK nomor 2851 disebutkan, Kejahatan bukanlah hanya suatu pikiran, melainkan menunjukkan suatu pribadi, setan, si jahat, malekat yang berontak terhadap Allah. Iblis atau diabolos melawan keputusan ilahi dan karya keselamatan yang dikedakan di dalam Kristus. Kuasa jahat bersatu untuk mengalahkan kebenaran. Ibu Bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang terkasih, Dalam Injil hari ini, Santo Markus menegaskan, Apabila seorang menghujat roh kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Mengerikan sekali, bukan? Kerahiman Allah tidak mengenal batas, Sikap yang terus bertegar hati dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah seperti yang diperlihatkan secara terang-terangan oleh simpatisan, pengikut, dan anggota TST dapat juga dikategorikan sebagai dosa menghujat roh kudus. Ketegaran hati mengakibatkan sikap yang tidak menunjukkan penyesalan, tidak bersedia bertobat, dan menolak pengampunan dosa. Akibatnya, tidak dapat diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh percaya dan hormat kepada roh kudus? Dengan menerima sakramen baptis, kita meyakini roh Allah menggerakkan dan memampukan kita hidup dalam kebaikan dan cinta kasih. Roh kudus akan menghancurkan segala yang tidak baik yang menghalangi datangnya keselamatan dari Allah. Yesus pun mempunyai kekuatan yang tidak terkalahkan, yaitu kekuatan roh kudus yang adalah roh kebenaran dalam setiap karya keselamatan yang dikerjakannya. Dalam kitab suci pun kita mengetahui bahwa cinta Allah senantiasa menyelamatkan manusia dari jengkeraman iblis. Dan iblis tak pernah mampu mengalahkan kekuatan Allah. Nah, mari kita tetap percaya kepada kuasanya, pada kerahimannya, dan menyambut pengampunan serta keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapak yang maha kuasa, dalam sabdamu yang kami dengar pada hari ini, engkau telah mengingatkan kami, bila kami menghujat roh kudus, maka kami tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Meski kami telah dibaptis, tetapi kekuatan jahat terus menyerang dan menggoyahkan kami dengan menarik kami untuk hidup menjauh darimu. Kami mohon, dampingilah kami selalu. Bimbinglah kami, agar dalam hidup ini kami selalu berpaut padamu dan menjauhkan diri dari kuasa kegelapan dan dosa. Mohon penyertaan roh kudus dalam hidup kami karena kami percaya roh kudus melampaui segala tantangan dan persoalan. Kekuatan iblis tidak akan melampaui kekuatan roh kudus asal kami selalu mengikuti jalan-jalanmu. Kami menyerahkan diri kami kepadamu demi Yesus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Kekuatan iblis